Hai lookers semua, kembali lagi di Style Look, di Stylist Lookers Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang cewek ya, tentang hibi-hibibinya, aksesorisnya, hairdoomnya, hijab doomnya Nah, sekarang aku bakal ngebahas tentang hibi tapi sama cowok-cowok nih Aku bakalan ditemenin sama Dimas dan Didit Hai, aku Didit, aku Dimas Dimas, Didit, menurut kalian hibi itu kayak gimana sih? Kalian memandang hibi itu seperti apa? Apakah bebas atau gimana gitu dari sudut pandang kalian? Dulu nih, beri aku dulu aja ya Gimana seperti Didit ya? Kalau dari aku sih, hibi itu gampang ya sebenarnya Apapun yang kita punya di rumah bisa dipakai, pakai aksesoris-aksesoris gitu Kayak gelang, kalung, headband kayak gitu bisa sih dipakai kalau buat hibi gitu Oke, kalau dari Didit sendiri gimana? Kalau dari aku, hibi itu kayak style yang apa ya, masuk ke alam gitu Kembali ke alam gitu ya? Kayak dan yang open size ataupun yang kayak gitu sih Oh, oke Terus kalian kalau misalkan dapetin look kayak gini ya, aksesorisnya dapetinnya kayak gini sih kan? Kalau cewe gampang ya, banyak, ada kalung-kalung, ada headband, kalau misalkan cowok-cowok gimana? Terbatas gak sih kalau soal aksesorisnya gitu? Kalau dari aku sih gak sih, sebenarnya gak terbatas apapun yang kalian punya di rumah nih Contohnya kayak gelang-gelang gini, gelang-gelang gini tuh kan banyak ya yang punya Kayak ditemuin dimana aja juga gampang, terus paling kalung kayak gini juga gampang kan ditemuinnya gitu sih Kalau jubit sendiri kayak gimana? Kalau menurut aku sendiri sih kayak Menjadi aksesoris, mau perempuan sama laki-laki itu sama aja ya Gak kayak menambilin gender kita gitu Kayak sekarang aku pakai iring kan? Oh iya iya Itu sekarang, tapi kelihatannya tetap bagus Oke Tapi kalau dilihat-lihat, di gue sepuluh gak sih? Kalau diri itu kelihatannya hippie tapi korea-korea ya? Ini emang kibatnya korea-korea gitu ya? Kebetulan mungkin ya, kebetulan lagi Mirip korea Oh iya, sekarang aku mau tantang kalian kasih tau ke luar semua dan kasih tau ke aku juga Kalian dapetin luar ini tuh dengan budget berapa Dan Dihitung budgetnya banget Dari atas sampai bawah Iya, kalau misalnya itu gratis dong aja gratis Kalau minyak, minyak Dan kasih tau juga berapa lama dapetinnya Soalnya kan katanya simple Berarti gak butuh waktu lama ya kan luar harus dapetin luar kayak gini Coba dari Dimas dulu Jadi aku dulu ya Dari accessories dulu kali ya Ini aku ini gampang banget kayak yang tadi aku udah omongin Ini tuh gampang banget dapetnya Kayak misalnya dari oleh-oleh teman-teman kita yang dari Bali, dari Jogja Banyak kan itu Terus berarti gratis kan dapetnya Gratis ya jadi gratis Terus ini kalung aku beli Dimana-mana ada ya kayaknya kalung Harganya Di Bandung juga banyak ya Banyak Harganya tuh sekitar kayak Rp10.000-Rp15.000 juga ada kan Terus Headband ini Dari headband aku Ini aku beli di Ager Store Gampang kan nyarinya Ager dimana-mana Harganya sekitar Rp50.000-Rp100.000 Macem-macem tuh ya Jadi harganya aku gak pasti nih Oke ya Kalau apa kamu mau pake yang warnanya? Soalnya gak tau sih Aku waktu itu milihnya warna hitam Soalnya disitu warnanya Aku kurang suka yang lain Jadi aku pilihnya warna hitam Terus Bebas ya mau milih warna hitam Terus lebih netral kan Kalau hitam Kayak kita pake baju warna apa aja tuh Kayaknya masuk gitu Terus Kalau dari baju Aku ini beli di EJNM Harganya Rp250.000-Rp300.000 Gimana nih? Gengernya udah Kayaknya optimis menang deh Oke optimis menang ya Lanjut Terus kalau celana ini Yang ada aja di rumah Tapi aku rip sendiri Jadi soalnya Ya udah pake aja ada yang ada gitu Terus kita kreativitas sih Jadi kayak kita Sobek-sobek sendiri aja Bebas mau sobek-sobek ini gimana ya Kalau didit sendiri kayak gimana nih? Dari atas nih Iya dong Tadi Dimas berapa lama nih Bu ngambilin lu kayak gini? Gak lama sih Soalnya kan Kayak kita tinggal dateng kemana Terus kayak liat-liat gitu Berapa lama nih? Sehari? Sehari ada deh kayaknya Atau dua hari juga nih Dimas sehari ya Dan budgetnya sekitar Rp200.000-Rp300.000 Kalau didit sendiri gimana ya? Ini aku sendiri dari atas ya Dari atas nih Dari atas Jujur ya? Karena ini belum puasa loh Iya Dari headbandnya sendiri Ini aku dapet Pinjem dari temen Dipinjemin Karena mau foto dan buklet kan? Bawa aset-aset dari temen Terus kalau buat bajunya sendiri Ini dari ruang wardrobe-nya bapak Dari bapak Dari bapak Dari bapaknya dipinjam Terus kalungnya sendiri Dikasih juga dari temen Dikasih dari temen juga? Ini diantara mau budget atau mau hemat lain? Ya diantara itulah Sama dari Ini kelewatan Kacamatanya sendiri Aku Emang Palsu sih kacamatanya Karena kalian pingin gak sih? Kayak Gak bisa Gak minus Tapi pingin pakai kacamata gitu Jadi belinya kacamata yang gak minus Di Kalau siap kayak sekitar Rp50.000 lah Kalau caranya? Caranya sendiri aku DIY Dari caranya yang udah lama Wow Jadi Looker sendiri bisa Nyimpulin ya Siapa yang menang Jadi kita gak usah bertanya-tanya lagi nih ya Siapa yang menang Udah kelihatan Oke Setelah Setelah di masalah Oh iya Aku juga mau tau nih Dan looker semua Penasaran gak sih Cowok-cowok tuh Punya pantangan gak sih Buat pakai baju Atau buat pakai aksesoris Biasanya kan Cewek-cewek ada ya Yang aku gak mau pakai baju ini Ah soalnya kelihatan gendut Gak mau pakai aksesoris ini Ah soalnya kelihatan gendut Nah kalau kalian sendiri sebagai cowok Ada gak sih pantangan-pantangan tersendiri Buat Daburin untuk sehari-hari kali Sepertu nih dari aku dulu ya Kalo dari aku sih Aku gak ada kayak pantangan untuk Misalnya gak boleh pakai baju apa gitu Enggak sih Sebenernya asal kitanya pede Dan Menurut kitanya cocok gitu Gitu aja sih Kalo dari aku Jadi Kalo Didit gimana? Aku juga sih Bener kagak Dimas sih Kita awalnya tuh harus pede Bener-bener kayak Kita pakai apa aja tuh Ya kalo pede bagus gitu Cuman kalo untuk patangan sih Aku punya sih pantangan Pantangan apa tuh? Kalo misalnya kaos Kayak yang necknya itu Sempit disini Aku gak bisa pakai Karena leher aku kecil Dan pendek gitu Bukan kecil, pendek Jadi gak kelihatan gitu Lehernya kelihatan gendut Dan Kacamata Aku gak berani pakai kacamata yang kecil Karena Kacamata yang kecil itu Cenderung bikin Bukat kita jadi lebih gede gitu Jadi Jadi Matanya agak gede ya Ini sekaligus tips-tips juga ya Buat muka semua yang gak kelihatan gendut Ya udah Didit Dimas Makasih banyak ya Udah ngemarin aku Buat ngasih tau Tentang Kifi dari sisi cowo nih Nah Kalian jangan kemana-mana ya Karena Abis ini Aku bakalan sharing-sharing Banyak lagi nih Tentang kisi Dari cewek dan cowok Jadi Jangan kemana-mana Tetap di Stylus Di Stylus Focus Bye Bye